oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bener tv pada video kali ini sebelum melakukan settingan pada load balance metode PCC atau peer connection classifier dari dua buah sebuah device CAT7 router LTE Huawei dan DLINK DWR920 kita akan jelaskan sedikit ini adalah tampilan DLINK DWR920 dengan 2 ether 2 ether gigabit sahabat bisa lihat ini adalah ether LAN nya dan yang ini adalah ether LAN dan OAN jadi gabungan LAN OAN hanya 2 ether dan kita akan sambungkan ke ether yang pertama ini kedalam mikrotik yang kedua sebuah device Huawei mempunyai 4 ether LAN dan satu port untuk RJ11 untuk telepon ini tipe 932 B535932 oke kita akan menggunakan diantara LAN ini salah satu untuk masuk ke mikrotik ether 2 dan sebuah mikrotik orderbolt RB750 R2 dan yang ketiga adalah sebuah aksespoin dari Totolink CP300 oke sahabat monitor semua kita lihat topologinya sama-sama menggunakan CAT7 sehingga yang memberikan judul topologi PCCC CAT7 oke sahabatku semua ini adalah topologi sederhananya kita menggunakan DLINK DWR920 dengan IP 192 ini adalah IP nya 192.108.0.1 ini adalah oke ini adalah IP nya IP dari DWR920 sedangkan IP dari huwb535 adalah 192.168.8.1 kita akan menggunakan IP ini secara default untuk masuk ke dalam mikrotik secara otomatis DLINK DWR920 masuk ke ether1 dan huwb535 masuk ke ether2 jadi ether1 dan ether2 sama-sama menggunakan IP dari DHCP DHCP atau IP dinamis secara default dari router kemudian yang perlu disetting adalah ether3 ini yang akan memancarkan wifi dengan IP 10 ini adalah IP nya 10.10.10.1 oke kemudian yang perlu disetting adalah ether3 ini dengan IP 10.10.10.1 dan Anda bisa melakukan settingan IP yang lain secara Anda dan IP dari access point adalah 10.10.10.10.2 oke berbeda satu segmen ini titik satu ini titik dua sahabatku semua yang paling penting adalah router IP router ini jangan sampai sama jika Anda menggunakan sama-sama Huawei dengan IP yang sama Anda bisa melakukan segmen pergantian DHCP minimal satu segmen 81K82 misalnya jadi kedua router LTE wajib berbeda supaya tidak terjadi konflik IP di dalam terbaca di dalam mikrotik router mode oke itu adalah topologi yang paling penting untuk diperhatikan IP kedua device ini wajib beda jika Anda menggunakan satu tipe device misalnya DWR920 dua ISP sama-sama jika Anda menggunakan DWR920 maka Anda harus melakukan perubahan IP address minimal berbeda satu segmen apa tujuannya agar tidak menimbulkan konflik di dalam router bot mikrotik untuk pada saat kita mengadakan mouse crate maupun kita mengel untuk kedua router tersebut oke itu sedikit penjelasan tentang topologinya secara sederhana Anda bisa melakukan setting di sana dan simak cara settingnya oke sahabat Monur TV sekarang ini adalah Huawei B535 di sebelahnya ada DWR920 D-Link DWR920 dan ini adalah mikrotik RB750R2 mikrotik pada ether3 tersambung dengan laptop oke dimasuk ke laptop kemudian ether2 tersambung dengan Huawei B535 dan ether1 masuk ke dalam D-Link DWR920 kita akan melakukan perbandingan sesama cat7 ini untuk menghasilkan sebuah koneksi koneksi yang stabil pada load balance di PCC atau peer connection classifier oke pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana menggabungkan dua router LTE sesama cat7 yaitu DWR920 dan Huawei B535 Huawei B535 dalam load balance metode PCC jadi kita kabungkan dua router ini ke dalam satu jaringan mikrotik untuk kita lihat hasilnya oke pada saat ini kita sudah terhubungan terhubungan dengan mikrotik dan mikrotik terhubungan dengan kedua device LTE ini yaitu DWR920 dan B535 sudah terhubung dengan mikrotik tanpa Wi-Fi dan kita coba untuk membuka mikrotik oke kita refresh dulu oke ini adalah mikrotik kita lihat 750R2 IPnya 000 karena terhubung dengan LAN kita masukkan lodging nya adalah admin dan passwordnya kosong kita klik di bawah MAC address dan connect oke ini adalah tampilan pertama kali untuk memastikan memastikan eh sistemnya bagus kita lihat hotspotnya apakah ada oke informasi sebelumnya masih ada sehingga kita lakukan reset konfigurasi untuk memastikan semua mulai dari 0 kita menunggu set saat oke sahabat menu TV sekarang sementara konfigurasi untuk mengidentifikasi dari LAN dan kita coba untuk refresh apakah sudah terbaca di sini ya ini sudah terbaca MAC address dan IP IP dari mikrotik 192.168.88.1 oke kita klik dan kita lodging admin passwordnya kosong klik connect ya ini adalah konfigurasi pertama yang muncul di dashboard pertama yang muncul ketika kita eh bersihkan semua dari mikrotik karena kita setting manual kita remove konfigurasi setelah klik remove konfigurasi oke sahabatku semua eh mungkin beberapa saat mikrotik akan melakukan restart namun karena LAN nya sudah terbaca IP dari mikrotik sudah terbaca kita sudah bisa langsung melakukan IP yang mikrotik tadi muncul menjadi IP 000 kenapa? karena kita terhubung dengan LAN oke kita klik connect yang paling pertama kita eh setting DHCP client caranya klik IP DHCP client langkah yang pertama kita masukkan router yang pertama kita bone untuk router yang pertama di ether1 ether1 ini terhubung dengan router LTE dari DWR920 kita klik eplay ok dan kita menunggu sampai bone oke ether1 sudah terkoneksi dengan IP 192.168.0.21 ini adalah IP nya sahabat meresivi oke ini adalah IP dari ee DLINK DWR921 secara otomatis terkoneksi kita sembungkan lagi dengan ether2 yang terhubung dengan Huawei B535 oke pada DHCP kita klik ether2 dan kita eplay saja langsung bone sahabat meresivi itu yang pertama yang kedua kita akan berikan IP address dari ether3 yang tersambung ke laptop nanti kita akan hubungkan ke access point atau pemancar yaitu caranya IP klik address dan kita lihat IP pada ether1 ether2 sudah terkoneksi dan kita beri IP secara manual pada ether2 pada topologi ini kita berikan IP 10.10.10.10.1-24 24 24 24 ini agar perfect nya melebar klik eplay kita beri sebelum eplay kita beri ethernya ether3 karena pemancarnya ke ether3 oke kita klik eplay oke beri DNS nya DNS ini kita hanya memberikan allow remote request saja karena IP nya sudah terbaca IP dari ether1 DWR920 ini adalah 192.168.0.1 sudah terbaca kemudian dari huwb535 ini 192.168.8.1 sudah terbaca ini IP dynamic otomatis IP DHCP dari kedua router kita hanya klik allow remote request dan kita klik oke 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 kita cek lagi sudah pastikan allow remote request itu yang paling penting dan kita juga akan beri IP DHCP saya akan memberikan firewall NAT nya IP firewall oke sahabat media TV pada tab NAT kita akan berikan NAT untuk ether1 dan ether2 klik tab pada tab general ini kita change nya tetap source NAT kemudian out interface nya ether1 kita beri ether1 dulu kemudian action nya action nya kita ke must create oke ether1 dulu that's great apply ok dan kita beri ether2 lagi sahabat monitor TV klik general kemudian out interface nya pada ether2 oke kemudian action nya must create lagi kita must create ether1 dan ether2 oke itu tahap yang paling penting di menu NAT firewall kemudian di menu yang sama menu IP firewall kita pilih mengel oke mengel ini kita klik tambah untuk melakukan general ini di tab general kita in interface nah di in interface ini kita akan berikan ke ether3 kenapa ether3 ini ini akan menjadi sumber ee keluarnya wifi dari kedua ether ini oke pada tab general in interface nya ether3 pada advanced nya ini peer connection classifier ini untuk ether1 kita pilih ee search address and port kemudian disini kita beri 2 dan disini tetap 1 oke kita klik sebelum klik kita pilih accent dan kita pilih mark routing setelah kita pilih mark routing kita akan beri disini PCC ESP1 itu ESP1 kita klik apply oke untuk kita berikan mengel lagi pada ether2 pada ESP yang k2 maksudnya kita klik channel lagi pada interface ini tetap ke ether3 kemudian pada menu advanced peer classifier nya kita pilih search address and port disini 2 dan disini 1 kemudian pada menu accent kita pilih mark routing kita berikan disini PCC untuk ESP2 oke sahabat WDTV itu menu yang paling penting dan kita coba cek IP routers apakah sudah reach semua reachable 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 oke berarti sudah reach semua tahapan yang berikut ini sebenarnya sudah ada sumber internet kita coba tes new terminal dan ping google.com kita coba enter ya sahabat WDTV sudah terkoneksi dengan size 5 6 timing nya ini sudah terkoneksi dengan internet dan langkah yang berikut kita akan buat IP hotspot kita akan melakukan setup pada tab server ini disini ada hotspot setup menu hotspot submenu server hotspot setup karena pancaran hotspot kita pada ether3 kita akan masuk pada ether3 ini next saja sampai selesai kita akan buat sebuah lodging atau sebuah password dengan user1 123 kita klik apply ok kemudian pada user2 123 apply ok kita tambah lagi 1 user3 passwordnya 123 apply ok sahabat WDTV ini sudah terkoneksi dengan internet sekarang masih terhubungan terhubung dengan LAN ok sahabatku sekarang kita sudah melepaskan LAN nya dan mikrotik kita sudah hubungkan dengan atlgm4 ini adalah akses point dari totoling CP300 kita coba langsung koneksi ke totoling nya ok ini sudah terhubung kita coba untuk refresh di mikrotik nya kita masuk dengan user2 saja password 123 ok sukses sahabat ini sudah terhubung dengan akses point atlgm4 ini pada settingan sebelumnya settingan akses point totoling anda bisa lihat pada video sebelumnya dan kita coba dengan wifi ini kita coba uji speed nya sahabatku semua apakah sama sekarang kita menggunakan access point menggunakan wifi kita akan melihat speed yang pertama ini oke download nya 11,02 dan upload nya 20 di atas 20 oke metode load balance peer ini dengan menggunakan cat 7 router LTE DWR920 dan D535 dan sekarang kita coba mengkoneksikan lewat handphone wifi ini tersambung dengan mikrotik yang tersambung dengan 2 router LTE DWR920 dan D535 oke kita coba akses mikrotik nya dulu oke sahabat media TV ini sudah tersambung dengan mikrotik dengan user 1 dan kita coba untuk online dulu sebelum kita melakukan speed test oke sangat cepat kita coba speed test yang pertama dari sistem PCC tadi oke sahabat media TV kita bisa lihat speed yang pertama oke sekarang speed dari PCC ini downloadnya sudah di atas 20 oke oke downloadnya 23 dan uploadnya 27 kita tes sekali lagi sahabat media TV oke downloadnya 23 dan uploadnya 27 kita tes sekali lagi sahabat media TV oke download 24 kali kita lihat uploadnya lebih besar oke download 24 Kita tes yang ketiga Oke masih di atas 23 MBPS untuk download Dan uploadnya juga tidak jauh berbeda Di atas 25,26,27 sekarang Oke 23,7 download dan 28,1 untuk uploadnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax